Halo Good People, aku Dr. Sarah Jessica Hari ini aku bersama dengan sesok-sok wanita yang inspiratif dan menurut aku merupakan Karthimi yang modern Yau adalah Selamat sore, pagi, siang, malam kan penantanan berbeda-beda Betul, selamat pagi, siang, sore, malam Saya Wida Widarno, saya temennya Dr. Sheila Waaah, usianya berapa nih Tante Awet muda banget loh Usianya? 55 Sekarang kalau boleh diceritain kegiatannya apa saja nih? Saya ucapkan terima kasih ini ya karena diundang Dr. Sheila di acara ini itu suatu formatong Aku dusul, Tante, gue enak banget nih Jalannya sekarang lumayan banyak Jadi yang di seputaran Tante karena tanggung jawab sosial mungkin Lalu yang tanggung jawab juga untuk diri sendiri Yaitu bekerja di PT Embryo Biotek Inno Wow Kemudian ada beberapa kegiatan sosial lainnya juga Satu satunya Sheila ikut juga Samping wireless dan satu lagi masih sekolah Jadi anak sekolah Jadi Tante sekarang sekolahnya S3 ya Tante? Sekolah S3 Tante ini kan Tante kegiatannya banyak banget nih Sebenarnya ini berpengaruh sama cita-cita Tante enggak zaman dulu? Mulai kuliah dulu itu cita-citanya belum terbentuk Kuliah sekedar menyenangkan hati orangnya Nah terus kemudian menentukan kuliah pun Waktu itu maunya masuk sekolah yang berbau desain Di Bandung Udah ikut bimbingan tes dan lain-lain Ternyata di IPB diterima pencah tes Lalu dengan secepat kilat tujuan hidup berganti Terus udah gitu Akhirnya masuklah di IPB di Gorgor Terus mencari jurusan pun yang kira-kira akan disenengin apa ya? Akhirnya masuk di pakot-pakotan ya Tapi jurusan agribusiness Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati 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 jadi yang pasti menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang penting selamat menikmati 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 Itu bisa banget ya Jadi dari yang tinggal di pedesaan sampai di perkotaan semua bisa membuat tempe Asal dipenuhi dengan kesabaran dan juga ketelatenan Dan selain membuatnya mudah harganya pun terjangkau oleh masyarakat kita Jadi dengan kondisi ekonomi kita yang turun juga nih karena corona itu bisa mulai mengkonsumsi ke tempe Misalnya juga untuk teman-teman ketika vegetarian tempe ini bisa diolah macam-macam teman-teman Bisa dijadikan seperti steak atau mungkin dijadikan seperti bentuk daging dan sebagainya Dan rasanya tetap enak dan unik Kita dukung Indonesia Tempe Movement Kita coba mulai mengkonsumsi makanan sehat ini Dan juga bisa dijadikan makanan untuk diet Dan juga untuk teman-teman yang berolahraga untuk membentuk masa otot Tempe ini bagus banget Udah nonton video kali ini jangan lupa like, subscribe, and share